Balai Arkeologi Sumatera Selatan bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat menyelenggarakan pameran megalitik pasma di gedung olahraga Lahat. Pameran ini menampilkan beberapa meninggalan sejarah megalitik pasma terutama Kabupaten Lahat seperti posil geraham gajah, artefak tembikar, batu gajah, serta tengkorak manusia. Para pelajar di Kabupaten Lahat yang mengunjungi pameran yang bertajuk Selaras Alam ini juga diajak berinteraksi dengan sejarah melalui berbagai permainan seperti membuat replika megalitik, menyatukan pasel, serta membaca sejarah dengan gaya bertutur selayaknya seorang dalang. Kepala Dinas Pendidikan Lahat Sutoko mengatakan pameran ini bertujuan memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan kepada pelajar tentang sejarah peninggalan peradaban Kabupaten Lahat. Generasi penerus kita melalui peserta-peserta didik tahu bahwa di Kabupaten Lahat ada peninggalan dunia yang bisa diikuti oleh, diketahui oleh para peserta didik yang ada di Kabupaten Lahat. Sementara itu salah seorang pelajar Retno Wulandari mengatakan dengan adanya pameran megalitik ini, ia dapat menambah ilmu dan wawasan tentang sejarah peradaban pasma khususnya lahan. Kami di sini bisa belajar, bisa menambah ilmu pengetahuan tentang sejarah megalitik terutama di Lahat dan semua tersebut.